Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini tema kita adalah Semakin mantan menjauh Maka semakin besar kerinduannya untuk kembali kepadamu Ini teori sederhana ya Teori bandul Jadi bandul itu Kalau di sini nih, di tengah-tengah Ini energinya nol Menjauh sedikit, dia sudah punya Energi ya Sudah punya momentum Sudah punya gaya Begitu Oke ya Semakin dia jauh Maka gaya energi untuk kembali ke titik nol atau ke tengah itu semakin besar ya Tuh Oke Apalagi dia semakin jauh Tuh Ya Pergerakannya semakin jauh juga Jadi energinya menjadi semakin besar ketika bandul ini semakin jauh Nah Kita selalu berpikir ya Di zaman modern ini ketika kita belajar berbagai ilmu pengetahuan Bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang terpisah dari kehidupan Saya juga Belajar banyak tuh Kepada Stephen Hawking ya Dia adalah filosof fisika Bagaimana kemudian dia menjelaskan begitu banyak fenomena kehidupan dengan menggunakan ilmu fisika Begitu ya Jadi ternyata kalau dulu kita belajar fisika itu dalam benak kita cuma hitung-hitungan saja Tetapi ternyata ilmu fisika itu sangat filosofis Ilmu fisika itu adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat komprehensif Untuk menjelaskan tentang bagaimana hidup bahkan sampai perilaku manusia yang sangat dasar Salah satunya tadi ya Dengan menggunakan bandul sederhana ini Ternyata kita bisa memahami Bahwa Dalam diri manusia Itu juga berlaku Prinsip-prinsip seperti yang ada pada bandul yang saya pegangin Begitu Anda merantau Ya Saya lihat kan banyak komen ada Teman-teman ya Adik-adik yang di Hongkong ya Di Taiwan Di Jeddah ya Kemudian di Jepang dan lain-lain Tiga bulan merantau Belum Ada rasa rindu Kepada kampung halaman ya Apalagi zaman sekarang kan dengan keluarga di kampung halaman bisa video call dan lain-lain Jalan tiga tahun tidak pulang-pulang Waduh itu rasanya kangennya luar biasa Jangankan melihat kampung halaman ya Ketemu dengan teman yang berasal dari daerah yang sama Bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah yang sama Itu rasanya senangnya luar biasa Saya juga sudah tidak mudik ke kampung halaman saya Itu 10 tahun Jadi saya merantau pertama kali Itu tahun 1996 Jadi sampai sekarang saya sudah merantau sekitar 25 tahun Selama mahasiswa itu masih mudiknya rutin lah Tiap mau lebaran mudik Mau lebaran mudik Mulai bekerja sudah jarang mudik ya Kemudian Kemarin mudik tahun 2012 Sekarang 2021 Dan belum mudik lagi Kangennya Banyak hal yang saya rindukan Ya yang pasti kangen dengan rumah orang tua Kangen dengan kamar yang dulu saya tempati Kangen dengan suasana yang ada di sekeliling rumah ya Dan lain-lain sebagainya Itu namanya kangen Semakin lama kita merantau Semakin besar rasa kangen kita untuk kembali ke kampung halaman kita Semakin lama kita berpisah dengan seseorang Maka semakin besar juga Energi rasa rindu kita Untuk segera bertemu dengan yang bersangkutan Itulah yang dirasakan Oleh mantan Anda pada saat ini Secara teoritis manusia bisa tidak membenci seumur hidup Bisa Tetapi Ketika Perpisahan itu Disebabkan Karena faktor-faktor yang bersifat eksternal Disitu ada intervensi dari orang tua yang tidak setuju Hubungan Anda dengan mantan Disitu ada berbagai faktor yang menghalangi Perbedaan derajat ekonomi Perbedaan status sosial dan seterusnya Tapi basicnya Hatinya saling mencintai Saling menyayangi Saling membutuhkan Maka pada saat Dia berusaha untuk pergi menjauh ya Dia menjauh begitu Sesungguhnya Dalam jauhnya ini Ini energi kerinduan untuk kembalinya Justru bertambah Semakin lama Semakin besar Begitu Nah Sehingga Kalaupun Yang bersangkutan Mungkin baru saja berpisah dengan Anda pada saat ini Orang kalau berpisahnya Slow saja Itu justru peluang untuk kembali kecil Tetapi ketika orang memulai Perpisahan itu dengan belajar membenci Belajar membenci Maka dia menginvestasikan energi yang sangat besar Untuk Sebenarnya Kembali mencintai Karena dalam membenci Orang justru selalu ingat dengan orang yang dia benci Kalau bencinya alamiah Memang basic awalnya benci Tentu tidak ada masalah Tapi kalau basic awalnya cinta Dan dia latih hatinya untuk membenci Dia tidak akan pernah berhasil Mungkin berhasil 2-3 bulan 2-3 tahun Dan setelah itu Seiring perjalanan waktu Perasaan benci yang dilatih Tadi akan pudar dengan sendirinya Yang nongol kembali adalah Perasaan cintanya Dan itu Sulit untuk dibendung Sulit untuk ditahan Seperti halnya orang yang sudah merantau jauh Ketika memang Rasa rindu itu semakin membesar Apa Yang kemudian menjadi hambatan dia untuk kembali Misal Karena faktor jarak yang terlalu jauh Ongkos yang terlalu mahal Misal merantaunya ke Luar negeri sana Saya Pribadi itu sangat mencintai Kota Madinah itu ya Karena saya merasa Energi Rasulullah SAW Itu betul-betul menyejukkan Dan menenteramkan hati Jadi ketika kita berada di Madinah itu Ya lagi stres Lagi sedih Lagi apapun Begitu masuk kota Madinah itu Rasanya tenang sekali Tapi kan gak bisa sering-sering tuh ke sana Kalau mau berangkat ke Madinah Ya harus cari Biaya yang gratis ya Caranya bagaimana Ya membimbing ibadah umroh Berangkat umroh gratis Pulang masih bisa ngoni Kan begitu Kalau berangkat sendiri Agak ngitung-ngitung juga Karena biayanya besar Nah Biasanya yang menjadi hambatan orang Untuk kembali ya Karena faktor hal-hal yang seperti ini tadi Ketika tidak ada hambatan Maka Dia akan segera kembali itu Untuk mengobati rasa kangennya Karena rasa rindu Rasa kangen Itu juga butuh obat Hati Itu juga butuh nutrisi Nutrisinya apa? Ya dengan ketemu Dengan menjumpai Dengan mendatangi sesuatu yang Membangkitkan kerinduannya tadi Nah Karena itu ya Kalau sekarang Mantan Sepertinya Membenci Anda Biarkan saja Karena justru Kebencian itulah Yang akan Menghantarkan dia Untuk mencintai Anda Dengan energi cinta Yang lebih besar Daripada kebencian Yang dia tunjukkan Di dalam sebuah hadis kita Diajarkan Kalau engkau Mencintai Seseorang Maka cintailah Dengan cara yang sederhana Karena bisa jadi Esok lusa Dia akan menjadi Orang yang paling Engkau benci Kalau engkau Membenci Seseorang Maka Bencilah juga Dengan cara yang Sederhana Karena bisa jadi Esok lusa Dia akan Menjadi Orang Yang paling Engkau cintai Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'ala Bisawab Billahi taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh